Intro Beginilah rekaman video yang sengaja direkam Cahaya Sumitra pelaku penganiayaan ketiga balita yang merupakan anak kandungnya sendiri di kediamannya di wilayah kecamatan Soekaluyoci Anjur, Jawa Barat. Diketahui pelaku dengan sengaja menganiaya ketiga anaknya lantaran cemburu mengetahui sang istri yang sedang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia berselingkuh. Tidak merasa puas pelaku juga merekam tindakannya sendiri dan mengirimkan video kepada sang istri. Namun setelah video viral dan diketahui keluarga dari pihak istri, keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut. Dan tidak butuh waktu lama petugas dari Satuan Research Criminal Polresci Anjur langsung mengamankan pelaku di kediamannya. Akibat dari kejadian itu pelaku dikenakan pasal pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Menurut Kasat Reskrim Polresci Anjur, AKP Tono Listianto, korban sendiri alami trauma dan hingga saat ini korban sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter. Pada tanggal 23 hari Jumat, 23 Agustus 2024, tim dari Uni PPA berhasil mengamankan terduga pelaku, yaitu ayah daripada korban. Korban dalam hal ini ada tiga orang, sesuai dengan video yang viral, bahwa terhadap tiga orang korban tersebut dilakukan penganehaan oleh tersangka. Untuk pelaku sendiri tidak bekerja dan hanya mengurus ketiga anaknya tersebut. Kondisi dari ketiga korban ini trauma yang jelas secara psikis, kemudian kaitannya dengan kesehatan secara fisik sedang dilakukan pemeriksaan tim dokter. Selain itu, kini korban diberi pendampingan khusus dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Terima kasih.